Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, saya harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya Kali ini aku kedatangan paket lagi dari Amazon Sekarang tinggal unboxing dari box barangnya sendiri Ini dia guys Jadi aku beli tripod Manfrotto Element Bicarbon Jadi kita lihat apa aja isinya Semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk membeli tripod Check it out Oke guys, sekarang aku akan coba buka Dan sebelumnya aku kasih lihat ini boxnya Ini ya, ini depannya ada gambar tripodnya Ini Ini ada kartu garansi ya guys Ini ada kartu garansi Kelihatan nggak ya Nah ini ada kartu garansinya Garansinya di luar ya guys Nggak tahu kenapa simponnya di luar Nah ini dia spesifikasinya Jadi tripod ini bisa menahan beban maksimal 8 kg ya guys Kemudian untuk berat tripodnya sendiri itu cuma 1,4 kg Dan ketika dipanjangkan atau dibuka ulirnya itu Panjangnya kurang lebih 164 cm Dan pada saat dikecilin, dilipat gitu Panjangnya 41,5 cm Buatan Cina ya Langsung aja kita akan coba buka ya Nah bukanya dari bawah aja ya guys Oke aku akan coba buka Wah ini dia guys Ternyata Ada tasnya ya Bagnya gitu Ada bagnya Di bagnya itu ada tulisan Manfrotto Manfrotto begini Sablonnya lumayan bagus ya Kelihatan premium barang ini Terus Ini Dibukanya begini Oke Tasnya ini Ada busanya ya guys Jadi lumayan tebal Ya Bahannya bagus lah Pokoknya Sekarang aku coba buka ya Ini kita simpan dulu tasnya Bagnya Oke Ini dia tripodnya Nah kita coba keluarin dari Plastiknya Kita singkirkan dulu plastiknya guys Nah ini dia Manfrotto Element Travel Big Carbon Jadi kenapa aku beli yang karbon Dibanding aluminium Karbon ini lebih ringan guys Jadi Kalau mau dibawa kemana-mana Jadi gak males gitu Makanya aku lebih milik ini Tapi Kekurangannya lebih mahal ya guys Dari aluminium Ini bisa dua kali lipat harganya dari aluminium Oke langsung aja Aku mau kasih lihat nih Ini Ini kit ya Ada Ada ball headnya Oke Oh ya guys Ini isi dalam bagnya Tadi ada unitnya Ada tripodnya Terus ada ini Ada kunci L Terus disini juga ada Kaki besinya Untuk Nah Ditancapin ke tanah Ini bisa dibuka Ini Ininya bisa dibuka Nah Kalian ganti pake ini Jadi ini tujuannya Biar tripod kalian Tetap nancap di Tanah Biar gak goyang gitu Oke Kemudian ini ada Manual booknya Jadi teman-teman bisa lihat Cara penggunaannya di Buku Atau panduan Kecil ini Gimana cara Memakai tripod ini Ini dia guys Oke Jadi guys Sekarang aku akan coba Rentangkan ini Ulir-ulirnya Kita akan lihat Panjangnya Segimana sih Panjang Tripod Karbon ini Oke Langsung saja Aku akan buka Jadi cara Merentangkan yang itu Begini guys Jadi agak ini sih Ini bakal makan tempat Oke Ini ulirnya Langsung diputar Aja semua Langsung memanjang Ini tangganya Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat tangga Ya guys Tingginya Seperti ini Seperti ini guys Jadi kalian bisa lihat Nah ini Ini udah maksimal ya Jadi Betul Kata spesifikasinya itu 164 cm By the way Saya tingginya itu 174 cm Jadi Saya lebih tinggi 10 cm Jadi ini pas Di mata saya ya Jadi kalau Bidik Pakai kamera Ini langsung Nah gini Jadi kalau bidik Begini guys Oke Ini dia Panjangnya itu Wah Panjang banget guys Pas lah buat Fotografi Ala-ala Amatir Kayak aku ini Pemula Oke Sekarang aku akan Kecilin lagi Agak ribet sih Ini Sebenarnya gak ribet sih guys Ini karena aku Belum terbiasa Jadi Ya biasa pemula ya Kalian bisa tau Lihat sendiri Muter ulirnya aja Enggak profesional Oke guys Ini aku Kecilin lagi Nah Ininya Ini Locknya itu Gini Bentuknya Seperti ini guys Jadi kalau Mau ditekuk lagi Ini Mesti ditekan ya Tekan Baru begini Kebawahin dulu Baru pencet Baru begini Kebawahin Pencet Udah Kecil lagi guys Yang tadinya 164 cm Jadi 41,5 Kecil kan Ini lengan saya tuh Selengan guys Manfrotto Karbon Oke guys Sekarang aku mau Jadiin tripod ini Jadi monopod Kalian bisa lihat Disini ada Gambar lock Sama Open Ini aku copot Guys Ini yang bakal Kita jadiin Monopod Ini yang ada Busanya ya Ini yang bisa Dicopot Oke Sekarang udah Aku copot Ini kita simpan dulu Nah kemudian Ball headnya Juga kita copot Nah sekarang Kita simpan Terus ini ada Semacam Baut gitu guys Aku gak ngerti Namanya apa Yang pasti Ini Semacam Baut ya Nah Sekarang udah Kita copot Ini kita simpan Oke Nah baut ini Kita Masukin Kesini Ke monopod Nah setelah Kita masukin Sekarang kita Sambungkan Ke ball headnya Jadi deh Monopodnya Guys Sekarang kita Akan coba Panjangin Oke Sekarang kita Punya Monopod Yang panjang Guys Ini monopodnya Panjang banget Udah kayak Tongkat Kerasakti Ini guys Aku coba Jalan Kesini Wow Ini dia Panjang banget Ya Nah ini Jadi Monopod Menuh kayak Tombak Mencari Babi Rusa Jadi guys Sekian Unboxing Dan Dibilang Review Bukan Juga ya Ini bukan review Cuma Unboxing Teman-teman Sekian dulu Video dari Nazara ID Jadi Sekali lagi Teman-teman Ini bukan Buat pamer Aku mau Ngucapin Terima kasih Buat kalian Yang sudah Nonton Sampai Akhir Semoga Video ini Bermanfaat Dan Bisa menjadi Referensi Buat kalian Yang lagi Mencari Tripod Untuk Fotografi Atau Buat Video Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Nazara ID Mite kurete Arigato Gozaimasta Assalamuala Bye 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 Bersi